Pemirsa setelah sempat tertunda lebih dari 5 jam, Makam Agung melantik Ketua DPD Osman Sabta Odang atau OSO dalam pidato singkatnya usai pelantikan, OSO berjanji memperjuangkan aspirasi daerah. Wakil Ketua Makam Agung Suardi memimpin sumpah jabatan pimpinan baru DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPD terpilih Osman Sabta Odang atau OSO, serta Wakil Ketua DPD terpilih Nono Sampono dan Dharma Yanti Lubis bersumpah di bawah Al-Quran. Usai pembacaan sumpah, para pimpinan DPD menaikkan fakta integritas. Mantan Ketua DPD Muhammad Saleh menyerahkan Palu sebagai tanda pergantian kepemimpinan. Saleh menerima keputusan paripurna sidang DPD serta berharap pimpinan DPD yang baru dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sidang paripurna akan dilaksanakan selasa 11 April mendatang dengan agenda pembukaan masa sidang 2016-2017. Saya nggak pernah melubi-lubi, saya nggak mengerti labi-labi, ya. Tapi yang jelas bahwa semua senator-senator ini tentu mempunyai hati, ya. Hati nurani yang tulus dan ikhlas dalam membangkitkan semangat perjuangan daerah. Sumpahnya MA, kalau MA sudah mengambil sumpah, semuanya sudah clear. Ya, jadi saya kira semua proses politik sudah selesai. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Oso, Pak Nono, dan Ibu Dalmayanti, ya. Proses politik sudah selesai, hari ini sudah dilantik, ya.